sebelum kita masuk ke ini ya ke desain layoutnya di sini saya akan install dulu untuk bootstrap langsung aja disini sudah disiapkan juga tinggal copy kan lalu di terminal ya di dalam project saya kita yaitu di bloggin kita ini nilapas tekan lalu entar disini berhasil ya berhasil install satu lagi yaitu untuk sasnya saya berhasil juga saya cek dulu ya untuk update-nya pakai ada yang terbaru oke semua sudah ini update ya kemudian di sini bagian konfigurasi dari bootstrap ya kita buat sebuah file baru ya dengan nama bootstrap di dalam folder plugin di bagian resource ini lalu ke folder JS ya buat folder baru dengan nama plugin bootstrap.js untuk isiannya biar cepat ya di sini juga saya sudah menyiapkan yaitu ini di sini kan yang dibutuhkan itu untuk mengaktifkan tooltip dan mengaktifkan popernya selebihnya ya selebihnya ya langsung aja gitu eh di importkan gitu dari distributrapnya sedangkan untuk tooltip dan popernya di kompikasi itu secara manual gitu seperti ini jadi bisa diaktifkan atau tidaknya seperti ini kemudian di bagian fcs ya yang ada di folder JS ini kita panggil si besetnya untuk file-nya yaitu disini ya fcs kita gantikan lalu set seperti ini lalu lalu disini sebelum masuk ke ini ya konfigurasi dari pit ini disini saya perlu namanya itu import si folder SAS ini ya yang ada di kita jadi teman-teman bisa didownload dulu ya si versi dari kitab ini saya sudah siapkan di folder ini yaitu ini ya ini isinya itu file alat SAS ya atau ada CSS saya pindahkan atau kopikan ke project kita ke dalam resource kemudian ke langsungnya di dalam folder resource ini saya kopikan lalu paste nah disini ya setelah berhasil di kopikan atau dipindahkan si folder SAS nya sekarang bagian konfigurasi dari pit ini di pit.config.js ya yaitu ini paling bawah nah disini tinggal ganti ya udah dari CSS ke SAS kemudian ini app.js.js untuk resource.js.js.js ini masih ya masih tetap itu tidak ada perubahan hanya bagian ini aja ya bagian style CSS nya menggunakan sas ya atau .css ini save kemudian disini untuk percobaan ya Ayo kita ganti yang file resource view yang welcome ini sebelumnya kan disini seperti ini ya halaman utamanya nah sekarang kita ganti menjadi hal ini hapus lalu gantikan jangan lupa ya ini dimasukkan juga ini bagian style dari CSS kemudian ini kemudian ini untuk cip file.js nya disini setelah digantikan jangan lupa ya disini di ala ini ya si npm nya itu npm run depth untuk menjalankan mode nya itu development gitu karena saat ini ketika di refresh nah ini ya error ya tool error karena untuk manifest.json ini di bagian public build ini belum ada gitu belum ada kan nah kalau mau ada caranya itu npm run build oke oke ini berhasil ya berhasil di build mulai dari style nya dan CSS nya sekarang sudah ada muncul atau sudah ini ya sudah sudah error lagi gitu dan untuk UI dari bootstrap nya fungsi nya berfungsi dengan baik ya mulai dari ini drop down ini tooltips ini popper ya nah ketika misalkan ada perubahan kan si dari plgf.ts ini misalkan tooltipsnya di sini diporseskan jadi tidak aktif dan disini kan harusnya tidak aktif ya karena ini mengambil dari folder dari begini yang hasil build ini supaya ini modenya itu deployment jadi disini caranya itu tinggal aktifkan aja npm run dep jadi dari speed ini tidak akan mengambil dari folder ini gitu ke bagian folder build ini tabus karena ini modenya itu mode deployment kita coba sekarang di pes nah sekarang untuk tooltipsnya tidak muncul kan karena di bagian episode di sini ini ya di tidak diaktifkan seperti ini kan kalau aktif dienabelkan maka melakukan akuda ini di eksekusi kalau tidak diaktifkan yaitu pos ya maka disini dilewet yang lain usia aktif kita coba disini misalkan untuk popernya juga di di postcard nah sekarang tidak ini ya tidak aktif kita coba terukkan kembali oke sudah aktif ya oke disini berubah ya secara real time karena disini modenya itu mode deployment kalau ini diberhentikan ya si npm run depnya ketika disini ada perubahan kan misalkan youtube lalu save disini tidak berubah ya harus manual gitu dan sini juga untuk file style nya dan gs nya ya yaitu ini akan mencari di public build lalu manifest.js ini kalau tidak diaktifkan ya kalau ingin ada folder build ini yaitu caranya itu di npm run build jadi langsung untuk di build hasilnya karena ini masih mode deployment jadi saya lakukan dengan npm run dep oke disini sudah muncul ya oke disini selesai ya untuk setup dari bootstrap CSS nya pertama itu disini pertama itu disini yaitu instalasi dari bootstrap ya nah disini sudah dirangkum ya untuk cara-caranya tuh itu atau misalkan ada yang kurang misalkan ya bisa dicek di ini saya sertakan si link dari referensi bootstrap nya yaitu ini ya cara setup dari bootstrap dan bit pertama itu disini saya dulu si bootstrap nya kemudian disini juga saya menggunakan sas setelah juga kemudian tambahkan ya folder baru di folder resource.js plugin kemudian nama file nya itu bootstrap.js ya untuk pengawalan isi dari bootstrap nya seperti ini ya kemudian di bagian resource.js lalu ke app.js jangan lupa dipanggil si bootstrap nya supaya aktif misalkan teman-teman tidak butuh tooltip tinggal di forcekan aja parameternya disini atau misalkan popper juga tidak butuh di forcekan aja ini saya gunakan ya dua-duanya diaktifkan tooltip dan popper nya kemudian di bagian bit ini konfigurasi ya bagian input dari resource ini resource.sy style nya awalnya kan dia itu nambah ke ini ya kalau dicek di ini ya history nya nah ini ya awalnya itu dia itu resource nya itu untuk style nya itu menggunakan CSS gitu nah dalam video ini saya menggunakan CSS ya jadi disini sudah disiapkan untuk si isian file-file nya untuk ini ya kebutuhan style kedepannya supaya mempercepat waktu disini saya siapkan ya jadi bisa di download dulu untuk si folder ini disini ya halaman ini di code lalu gini ya download.jib secara selesai bisa masuk ke chapter 1 kemudian episode kedua ini nah ini di folder ini kodenya setelah berhasil maka disini ganti ya bagian resource.sus.systems.systems.systems karena sama ya sama file-nya untuk bagian resource.js.systems.systems ini tidak perlu ya karena hanya merubah isi bagian file.js aja yaitu